Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di Kak Yarno Bintang kali ini kita akan mengambil topik antara alat peraga, media, pembelajaran, dan sumber belajar banyak orang yang tidak bisa membedakan antara alat peraga, media, pembelajaran, dan sumber belajar padahal ketiga itu berbeda apa perbedaannya berikut ini sumber belajar itu adalah semua alat semua keadaan yang mempunyai banyak sumber informasi terkait dengan mata pelajaran sumber belajar itu bisa alam bisa manusia bisa buku, referensi dan bisa alat-alat tertentu contoh ketika kita ingin belajar tentang membuat puisi gunung maka gunung itu menjadi sumber belajar tetapi karena sumber belajarnya sangat banyak kita memerlukan alat untuk mengambil sumber belajar itu dan alat itu akan memunculkan media masih bingung gak intinya umpama kita membuat powerpoint powerpoint itu media pembelajaran mengapa media pembelajaran karena powerpoint mengandung informasi yang dapat dipelajari dapat dimengerti dapat memahamkan sesuatu karena isinya tetapi powerpoint itu tidak bisa dinikmati jika tidak menggunakan alat nah proyektor itu adalah alat jadi proyektor adalah alat lalu informasi yang ada di powerpoint diambilkan dari berbagai buku maka berbagai buku itu namanya sumber belajar jadi sumber belajar itu penuh informasi apapun lalu kita mengambil satu informasi dan informasi itu kita bungkus ke dalam bentuk poster maka poster itu adalah media pembelajaran alatnya apa untuk memampang poster itu kita menggunakan alat kertas bisa jadi poster itu cukup difilmkan berarti alatnya proyektor begitu kurang jelas berikut ini biasan batu ini bisa menjadi media pembelajaran manakala dia memberikan informasi tentang jenis-jenis batu tentang pernik batu ini dan diteliti lagi batu ini mengandung jenis apa dan sebagainya berarti ini menjadi media pembelajaran tapi dia hanya menjadi alat menjadi alat apabila dia tidak memberikan informasi tapi melancarkan sesuatu sesuatu itu mungkin alatnya ini untuk ganjal untuk nempelkan sesuatu maka dia menjadi alat pembelajaran dan ini diambil dari pegunungan pegunungan itulah namanya sumber belajar dan jenis batu ini sumber belajar jadi sumber belajar itu semua informasi apapun yang terdapat di suatu tempat dia bisa alam bisa manusia bisa buku bisa apa saja lalu di sumber belajar itu terdapat satu atau dua atau lebih informasi dan informasi itu diambil diambil nah informasi yang diambil itulah media pembelajaran yang gunakan saluran gunakan sarana nah sarana itulah yang namanya alat pembelajaran gitu ya ya nah bagaimana menyiapkan sebuah media pembelajaran dalam kelas dalam pembelajaran media pembelajaran itu dapat digunakan apabila memenuhi kriteria jadi tidak semua sumber belajar perlu dimediakan yang perlu dimediakan jika benda itu terlalu kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh kasat mata maka kita butuh media untuk melihat benda itu contoh kuman contoh virus tidak bisa dilihat maka kita butuh media yang namanya mikroskop penampakan lalu kita gunakan alat peraga alat yang namanya mikroskop itu jadi satu bendanya terlalu kecil dua bendanya terlalu besar kita tidak bisa mendatangkan gunung semeru atau kita datang ke gunung semeru terlalu jauh karena terlalu besar kita perlu filmnya kita perlu foto tentang gunung semeru nah berarti kita butuh media tempatnya informasi itu dan kita butuh alat untuk bagaimana memahami sebuah media itu jadi yang pertama terlalu kecil yang kedua terlalu besar yang ketiga dia terlalu cepat seperti kilat bus gitu itu tidak bisa dipelajari begitu saja dengan kasat mata dia menggunakan alat alatnya mungkin alat potret untuk memelankan pergerakan sesuatu dan medianya adalah hasil potret itu jadi terlalu cepat berikutnya terlalu lambat terlalu lambat itu juga perlu media contoh pergerakan matahari kita tidak bisa melihat matahari dari jam 7 sampai jam 12 jadi pukul 9 sampai pukul 3 tapi kita butuh media supaya tahu pergerakan tentang matahari secara enak yang terlalu lambat benda yang bau tapi tidak bisa dibuktikan karena tidak kelihatan maka dia juga butuh media nah media pembelajaran akan bagus jika memenuhi kriteria tadi benda yang terlalu kecil benda yang terlalu besar benda yang terlalu cepat benda yang terlalu lambat dan benda yang berbau tapi wujudnya tidak ada serta imajinasi imajinasi tertentu nah kemudian syaratnya media itu tentu satu betul-betul mempercepat yang kedua mendekatkan informasi itu memperjelas memudahkan belajar itu manfaatnya dan yang paling penting aman bagi siapapun dan nyaman digunakan dan yang terakhir media itu harus menarik dan menantang sekarang ini pendidikan medianya diperluas karena memang ditemukan internet ditemukan online maka media-media sekarang berbasis online nah yang berbasis online itu medianya sekarang bermacam-macam ada media internet media online media sosial kemudian ada web ada situs dan apa saja itu menjadi sumber belajar yang kita bisa mengambil sesuatunya dengan media tertentu maka seorang pendidik luaskan pikirannya alam bisa jadi media dunia maya bisa menjadi media pembelajaran dan semuanya dikemas semakin pendidik itu inovasi kreasi terhadap media belajar semakin anak akan cepat belajar dunia internet itu mempengaruhi kita maka pendidik tidak boleh lari dari dunia internet justru dia harus punya rumah online yang di dalamnya banyak sumber belajar tinggal guru mampu memanfaatkan sumber belajar itu ke dalam sebuah media dan disalurkan dibantu oleh alat pembelajaran umpamanya komputer assisted instruksional atau CAI dia memerlukan inovasi guru inovasi pendidik inovasi pembina atau pelatih untuk bagaimana CAI CAI komputer assisted instruksional menjadi dinamis dan variatif kemudian saluran pakai LAN atau pakai Google Meeting Google Class atau apa saja dia membutuhkan inovasi maka ke depan guru yang hebat pendidik yang hebat adalah mereka yang mampu menginovasi media pembelajaran menginovasi alat-alat yang mendukung media itu itulah yang dikatakan sumber belajar media dan alat Anda pasti bisa sampai disini bertemu di kali lain salam CAI Atno Bintang selamat menginovasi media pembelajaran selamat menikmati